Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Jupiter MX Coupling. Ya, kita perhatikan ini. Oke, mas bro. Keluar dari komentar. Keluar dari konsumen yaitu motor ini couplingnya, sorry, starternya lost. Starternya ini lost, begitu. Oke, dari hasil analisa dan pengecahkan yaitu masalahnya ada di coupling. Oke, mas bro. Kemudian setelah saya buka, Anda bisa melihat. Ini mas bro, Anda perhatikan itu. Nah, ini sampai terjadi lompatan. Oh, lompatan. Buka dulu ya, biar paham ya. Yang ngikis. Yang ngikis, ngikis. Nah, itu tinggi ya tingginya. Iya. Kain ya. Oke, mas bro. Anda perhatikan ini. Nah, anda. Oke. Anda perhatikan ini. Ini sampai terjadi perubahan ngikis begini. Yang satu mulus, yang satu begini. Nah, yang terkikis yang ini. Ini ada gelombangnya ini. Oke. Kalau misalkan kita sudut begini, nah itu dari samping sudah kelihatan ada perubahannya. Sudah. Oke, mas bro. Kenapa dia bisa mengikis? Karena selip. Tanpa terjadi selip, tidak mungkin mengikis. Oke. Dan selipnya ini pasti panjang. Nah, penyebabnya apa? Macamnya banyak. Intinya adalah dia selip. Termasuk kampas koplenya sudah aus. Oke. Nah, sekarang. Ini biarpun diganti kampas koplen baru, ya, dia akan tetap selip. Kenapa? Anda perhatikan ini. Ya. Ini juga habis. No. Habis. Pertanyaannya seharusnya ketebalannya di atas ini. Anda perhatikan. Ini sampai terkikis, loh. No. Diatan agak, ya. Oke, mas bro. Ini kalau masih diganti kampasnya, baru dipasang, dia juga keprosok juga. Selip juga, dia. Oke. Begitu juga ini. Nah, Anda perhatikan ini. Ya. Ini licin juga ini. Loh, licin juga. Oke. Kondisinya licin ini. Sudah bagus. Oke, mas bro. Kemudian masalah penanganan. Masalah penggantian. Itu yang sangat mudah. Tapi beda lagi jika lo kondisi. Kondisi itu artinya faktor U, misalkan. Uang, misalkan. Ya. Faktor U, misalkan. Ya. Maka, kita harus bisa mengakal bagaimana ini bisa. Dan hari ini, saya terkena faktor U. Oke. Karena ini perjalanannya jauh, mas ya. Saya kena faktor U, sehingga saya ditugaskan bagaimana supaya bisa mengakal tapi bisa sembuh. Oke. Langkah yang pertama bagaimana? Kita harus bisa membuat pori-pori ini dulu. Kampas ini bisa membuat pori-pori. Sorry, plat ini supaya dibikin pori-pori dulu. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. yang kena baru ini. Ini kosong. Tidak kena ini. Yang kena ini sama ini. Ini sama ini. Tidak kenal. terima kasih telah menonton. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. oke mas bro anda lihat tadi yang pertama kali kita kikis dia hanya kena di puncung sini dan puncung luar sini oke sekarang ini sudah bisa kena artinya ini sudah ada pori-porinya ini juga sudah ada pori-porinya oke ada pori-porinya coba ini semuanya sudah saya kikis semuanya oke mas bro tujuannya mengikis adalah meratakan jika ada lukanya kemudian membuat pori-pori makanya amplasnya ini amplas paling kasar ya kita gunakan paling kasar oke kemudian ini mas bro nah ini harus dikasih solusi ini kalau kena kampas ya dia tidak bisa menggigit nah bagaimana ini harus kita pikirkan oke oke mas bro ini ada plat bekas ya plat bekas tapi ini masih punya gigitan masih punya pori-pori oke ini bisa kita pakai ini sebentar apakah sama ya kebetulan sama ya sama ini bisa kita pakai artinya apa plat ini kita taruh disini panten ya paten dia tujuannya apa tujuannya biar kampas ini langsung nempel pada plat ini nah disini ya mas bro pengganti landasan pengganti landasan jadi ini kan begini tau ceritanya ini kan terkikis loh berkurang terkikis berkurang oke maka kita ganti ini kikisannya itu aja ya yang anggap aja kalau selama ini ngikis seret sampai setebal inilah kurang lebih begitu nah ini kita gantikan saja begini ini mas bro ya nah kemudian ini mas bro ada perhatikan mana ini kan ada dua toh ada dua ada dua begini nah ini kan sampai disini toh ini kalau kena plot eh sorry kena kampas yang kecil ini tadi ya ini ketinggiannya ketinggiannya karena kampasnya sudah mulai awus kampasnya sudah awus ketebalannya plat eh kalau ketebalannya kampas ini dan ketebalan dua plat ini tebalan dua plat ini maka diartikan kampas ini tidak bisa menggigit karena ketinggiannya tinggian ini maka bagaimana ini kita ambil sudah kita ambil satu satu kita ambil ini yang lengkung nih lengkung oke oke yang lengkung sudah langsung kita pasang begini kemudian kita platnya ini bolak-balik tidak apa-apa mas bro platnya ini ya oke nah ini akan menggigit ini menggigit beda kalau menggunakan plat dua tadi tapi kalau memang ada kalau memang ada ya kalau ada kampasnya lepas saja ini sudah diganti plat yang lebar ini tadi kalau ada oke karena bu 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 aku pindah kemudian ini kita pasang nah begini ya ini platnya begini oke mana tadi oh ini masuk kampas plat oke kampas oke plat lagi kampas nah sudah selesai ini kan awalnya kan harusnya ketemu begini nah kita ketemu begini karena ini kekosongannya ini atau ausnya ini ditambahin satu plat ini tadi supaya dikit mas bro nah oke satu plat ini oke mas bro plat ini jadinya patent ya patent sudah langsung berikutnya sampai disini oh ini lho ini kan kosong ini ada isinya dipotong oke mas bro jadi kosongnya ini kosongnya ini disini ada isinya oh ada isinya makanya tidak bisa masuk tidak bisa begitu ya benar coba ini masuk oke masuk terus kenapa tidak mau masuk sekarang lepas dulu biar paham oke kita masukkan dulu nah oke kita kasih tanda kita kasih tanda oke tanda titik ini ketemu ini nah oke sekarang kita lepas kita lepas kita masukkan ini oke titik ketemu ini nah kenapa dia tak mau masuk oh ini kakak lubang-lubang ini kena lubang ini gak bisa masuk ini kakinya ini kakinya gak bisa masuk oke mas bro jadi antar-antar yang pertama punya kendala pada sisi ini tadi mas bro nah perhatikan nah yang mulai dari gerigi ini ini kesini sampai sini ya nanti kita ambilkan speedol yang lainnya saja oke mas bro jadi pada apa namanya alternatif yang pertama itu punya kelemahan yaitu gigi yang bisa masuk hanya pada gigi ini tanda ini yang bisa masuk oke ini yang bisa masuk ini yang bisa masuk oke ini yang bisa masuk nah gigi yang ini gigi mulai dari sini sampai sini ini harusnya ngikis sampai sini ngikis ini ngikis oke ini ngikis ini juga ini ngikis nah oke mas bro jadi ini ngikis terserah penjaringan penjaringan mau mengikis ini monggong menghilangi gigi ini tadi ya atau penjaringan begini saja ini tetap pakai ini sorry ini bedah di sini bedah di dalam ya ini nilainya juga 1 kalau udah bedah di dalam nilainya juga 1 nah karena 1 tempat nilainya ini 1 bukan 2 bukan 2 nilainya 1 ya ketebalannya cuma segini tapi lain lagi kalau dikasih begini nilainya 2 nilainya 2 1 2 3 ini pelatnya nilainya 2 oke makanya ini kita taruh di sini nah kita taruh di sini nilainya ini 1 oke nah nilainya 1 ini taruh di sini sehingga ini bisa masuk mas bro bisa masuk mana tadi ini sama sini nah nilainya begini oke mas bro butuhnya adalah plat yang saya pasang plat yang saya pasang ini adalah membantu plat yang saya pasang ini adalah pengganti benda yang terkikis ya jadi di sini juga ada yang terkikis kan itu dibantu dengan plat yang tadi ketebalannya oke nah namun demikian anda perhatikan ini ya ini sangatlah licin karena aus oke kalau kita punya waktu boleh kita kikis kalau tidak ada waktu kita gunakan cara begini mas bro ya jadi ini kita kikis dengan bur kecil ini ya oke kita kasih pori-pori satu jadi ini dua berikutnya apanya Oke mas bro jadi ini juga bisa membuat pori-pori ya Nah oke ini harus kondisi Oke mas bro sampai disini bisa dipahami ya jadi tinggal kita pasang disini pasti akan menggigit Hai 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih